KENCANG ANGIN MENERPA Berikut beberapa rumor yang menimpa Jenny Blackpink Tapi sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru-baru kami Anak Emas YG Entertainment Menjadi member pertama yang diperkenalkan ke publik oleh YG Entertainment sepertinya menjadi poin plus bagi Jenny Ia diketahui casting dan menjalani trainee selama kurang lebih dari 6 tahun sejak usianya masih menginjak angka 14 tahun Saking populernya saat itu publik bahkan sudah mendapatkan sosok Jenny yang akan menjadi anggota pertama di dalam grup girl Blackpink Sebenarnya beberapa fakta tersebut diketahui secara umum Namun pas di debut lagu solo rumoh tentang dirinya yang diistimewakan pihak agensi menyeru waktu pemberukaan Tidak hanya itu, label anak emas pun dilekatkan kepadanya menyusul fakta tentang dirinya yang memiliki kedekatan lebih dengan CEO YG Entertainment yang hensuk dibanding ketiga member lainnya Nomor 9 Bertingkah Seenaknya Masih ada hubungannya dengan kontroversi anak emas YG Entertainment Baru-baru ini, publik kembali dibuat heboh dengan tingkah Jenny Dalam sebuah kesempatan terlihat member Blackpink yayanya, yakni Lisa, membantu melepaskan kaos kaki milik Jenny Alhasil, respons warganet pun muncul dengan stigma yang cenderung negatif Saat itu Jenny terlihat duduk di atas kursi, sementara Lisa berada di lantai dengan posisi duduk Seolah sudah biasa dengan situasi tersebut, Jenny terlihat mengangkat kakinya lebih tinggi, guna menggunakan Lisa melepas kaos kaki miliknya Sebenarnya hal semacam ini bisa saja terjadi di antara dua orang yang sudah begitu dekat, tapi apa mau dikata? Tidak ada yang bisa membendung komentar pedas netizen yang maha tahu Sekali lagi, peristiwa ini kembali dihubungkan dengan status anak emas yang dilekatkan kepadanya Nomor 8 Rumor Perseningkuhan Sepertinya Jenny harus siap-siap pasang kamen buat menghadang berbagai rumor tentang dirinya Pasalnya, kontroversi mengenai label anak emas tidak hanya berhenti pada sorotan terhadap tingkahnya Sebagaimana diketahui bahwa gadis yang sempat mengingat pendidikan di Selandia baru tersebut, dikabarkan dekat dengan yang Yun Suk Kalian tentu sudah akrab dengan nama ini, bukan? Yap, yang Yun Suk yang dimaksud adalah pendiri sekaligus CEO dari YG Entertainment Sebagai member paling senior, sepertinya wajar-wajar saja jika Jenny buka dengan laki-laki berusia 49 tahun tersebut Terlebih dengan berbagai bakat yang dimilikinya Namun, melalui salah satu forum online yang Korea Selatan beredar tentang rumor yang mengklaim bahwa yang Yun Suk memiliki hubungan gelap dengan Jenny Blackpink Nomor 7 Pelaku bullying di sekolah Rumor tak sedap selanjutnya yang menghampiri member Blackpink bersuia 22 tahun ini sehubungan dengan kisahnya waktu bersekolah Sebagaimana diketahui di awal debut, nama Jenny Kim menjadi perbincangan setelah seseorang yang menyatakan diri sebagai teman kelasnya menganggap pernah menjadi korban bully Jenny Info yang beredar dalam wujud surat tersebut menyebutnya bahwa seseorang yang tidak disebutkan namun itu adalah teman sekelas Jenny Saat mengenyam pendidikan di selan dia baru Dilansir dari Yubada disebutkan bahwa saat itu ia adalah anak baru yang belum bisa berbahasa Inggris dengan baik Karena itulah ia menjadi korban intimidasi Jenny dan sejumlah teman-teman asingnya Pernah pula muncul rumor tentang seorang pria yang mengatakan hampir bunuh diri setelah dibully Jenny saat gadis berusia 22 tahun itu bersekolah di New Zealand Belakangan diketahui bahwa kabar tersebut hanyalah fitnah yang disebar oleh salah satu haters Number 6 Jenny Kim adalah chai ball Dilihat dari beberapa tampilan visual Jenny ditambah dengan fakta bahwa ia pernah menemukan pendidikan di luar negeri Maka wajar jika siapapun akan menembak-nembak bahwa pribadi Jenny lahir dan tumbuh dari keluarga berada Dan benar aja nih, pemberitaan dan pembicaraan terkait ini pernah menjadi topik yang dibahas melalui forum All Kpop Saat itu, salah seorang user mengemukakan pendapatnya dengan menyertakan beberapa kemungkinan Mulai dari fakta bahwa Jenny pernah bersekolah di AZG, Cornell College selama beberapa tahun yang dibuktikan melalui video, buku tahunan sekolah, dan dokumenter MBC Juga rumor yang menyebutkan bahwa ibu Jenny sebenarnya adalah direktur dan pemegang saham CGINM, salah satu perusahaan media terkemuka di Korea Selatan Number 5 Dianggap Arogan dan Kasar Siapa yang mampu menyangkal sosok menawan dari Jenny dengan performance yang senantiasa sempurna serta look yang memukau, dijamin akan membuat siapapun terpukau karenanya Namun tidak semua orang memiliki pendapat yang sama Nah siapa yang menyangka dari beberapa tampilan percaya diri Jenny di depan publik oleh sebagian orang justru dipandang sebagai wujud arogansi Ya beberapa niterbakan menyebutkan bahwa Jenny merupakan sosok arogansi dan kasar, namun beberapa penggemar menanggapi dan melakukan pembelaan Menurut nyamat mereka sih, Jenny itu bukannya sombong, hanya saja ekspresi wajah datar oleh sebagian orang Ditafsirkan sebagai angkuh dan dianggap sebagai wujud kepercayaan diri dan determinasi Number 4 Dekat dengan Teddy Park Selain rumor yang menyebutkan kabar kedekatan Jenny dan Yang Yunso, rumor lain yang juga mewarnai populeritas dunia adalah kabar kedekatannya Dengan salah satu produser yang bergabung dengan YG Entertainment, Teddy Park Kabarnya sih, rumor itu mencuat pasca proses pembuatan lagu solo yang rilis pada 12 November lalu Beberapa orang bahkan menembak-nembak bahwa kedekatan itu terbangun karena dalam prosesnya, Teddy Park adalah pihak yang ditunjuk untuk pertanggung jawab pada lagu solo yang diproduk serinya Hanya saja selisih 17 tahun di antara keduanya membuat banyak orang ragu tentang kebenaran rumor yang tersebut Rihak, YG Entertainment pun angkat bicara dan memberi peringatan kepada para penyebar isu untuk berhenti atau mereka akan diputuk secara hukum Number 3 Tidak Profesional Untuk ukuran idol sekelas BLACKPINK, tidak hanya kaya pada fans, mereka pun harus siap-siap untuk serangan anti-fans alias haters Nah, demikianlah yang dialami oleh Jenny Selepas debut solo, populeritas Jenny dipastikan merotet diikuti beberapa anti-fans yang senantiasa mengikuti perkembangan karirnya Fakta ini tentu membuat fokus tentang sosoknya semakin ditingkatkan Alhasil, kesalahan yang terjadi musik-musik kelas tidak akan luput dari perhatian publik Hal yang dimaksud terjadi ketika Jenny bersama BLACKPINK tampil nyanyikan lagu dalam versi bahasa Jopang Namun, salah mengisi part dengan menggunakan bahasa Korea Senta kekecewaan datang dari fans dan kritik pedas pun datang dari berbagai arah Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa Jenny tidak bisa bersikap profesional Nomor 2 Berpusu kontroversial Sepertinya kontroversial Jenny tak pernah putus seolah turut mengawal perjalanan karirnya menuju puncak popularitas Sebagainya yang terjadi di awal karirnya, saat itu rumor tak sedap terkait masa lalu yang muncul ke permukaan Rumor selain perlakuan buli ketika bersekolah dan menetap di Selandia baru ternyata bukan satu-satunya loh Rumor lain yang dimaksud adalah terkait tentang foto masa lalunya yang disebarkan secara online Di dalam foto yang diketahui diambil saat dirinya bersekolah di Selandia baru tersebut Dengan jutaan sosoknya yang berpose dengan beberapa orang teman Orang-orang pun mempercayai bahwa latar dalam perkara tersebut adalah aktivitas berpestaria Pose piece-nya pun saat itu dipersoalkan karena dimaknai sebagai ajakan berhubungan badan Malas dan tidak berusaha keras Kontroversi tentang Jenny yang paling baru terkait dengan dirinya yang terlihat bermalas-malasan di atas panggung Saking geramnya, salah seorang fans membuat sebuah video komparasi sebagai wujud aspirasinya Dalam video berdurasi 2 menit 49 detik tersebut Memperlihatkan kontrasnya penampilan Jenny di awal tahun 2006 yang terlihat energi Dan penampilan terbaru Jenny di tahun 2018 yang terlihat bermalas-malasan Tidak hanya bermalas-malasan, ekspresi yang diperlihatkan Jenny pun menentukan tali wajah yang datar Meski begitu belum ada konfirmasi terkait hal tersebut Kuat dugaan performa tersebut sehubungan dengan kondisi fisik maupun mental yang tidak prima Karena baru saja ada berbedaan single salonnya di awal November Ternyata banyak juga kontroversi dan rumor terkait Jenny yang muncul di belakangan ini Yap, gimana lagi dong namanya juga adil papan atas Jadi buat Jenny dikuat-kuatin aja ya